Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi ya bersama dengan Mimin Pastinya di channel Jaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan sinetra Saleha Yang akan tayang di episode yang mendatang Ya pada hari ini tanggal 5 Oktober 2024 Ya kira-kira bagaimanakan nasib Saleha Karena memang disini Saleha Yang sekitaran kasurnya yang sudah ada lalapan api ya Ya pastinya api tersebut akan semakin membesar Ya disini Mimin juga heran Disini Saleha yang selalu sendirian ya Yang disini kira-kira pergi kemana kan Nando, Bara dan ayahnya Ya dimana di episode yang mendatang Ketika Saleha yang terbangun pastinya Ia pun sangat kaget Sudah ada api di depannya Ya kira-kira siapakah yang akan menolong Saleha Ya disini Mimin memprediksikan bahwa Verdi lah yang akan menolong Saleha ya guys Ya disini firasat Mimin sangat kuat sekali Karena Verdi ya sepertinya yang selalu memantau kehidupan Saleha Ya karena memang saking kangennya kepada Kak Bella Ya kemungkinan terbesar disini Verdi yang ada berada di sekitaran rumah Saleha Ya mungkin ini adalah awal kedekatan mereka berdua sebagai sosok kakak dan adik ya guys Ya disini Verdi sangat merindukan sekali sosok kakaknya Ya pastinya disini Verdi yang masih mendapati Salah satu organ tubuh sudah berada di tubuh Saleha Hingga pada akhirnya kemungkinan terbesar disini mereka akan lebih dekat ya guys Ya karena memang sebelumnya kita pun tahu Verdi yang selalu memantau kehidupan Saleha Dan dia pun sepertinya sudah menyadari bahwa selama ini ya sudah cukup berbuat yang tidak sepantasnya jahat begitulah ya Namun karena petua-petua dan pesan-pesan dari Kak Bella disini ia bisa tersadar Ya kemungkinan terbesar ketika api melahap kamar dari Saleha Disini Verdi yang akan menolongnya ya Jika memang disini Verdi yang akan menolongnya pastinya disini Nando pun yang kemungkinan terbesar akan secepatnya pulang Dan mendapati Saleha yang sudah tertolong oleh Verdi Ya kira-kira bagaimana pendapat kalian? Apakah pendapat kalian sama seperti Mimin? Apakah firasat kalian sama seperti Mimin? Ya apakah prediksi kalian sama seperti Mimin? Boleh dong komen di kolom komentar Ya jika memang disini prediksi Mimin meleset Mimin mohon maaf ya Namun disini Mimin membayangkan bahwa Saleha akan ditolong oleh Verdi ya guys Ya sebelum melanjutkan video ini ya Langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa like, comment, and share Terima kasih Ya kira-kira Saleha akan ditolong oleh siapa? Oleh Verdi ataukah oleh Nando? Ya kita tunggu saja ya guys Ya kita ke topik dimana Verdi akan menemukan titik terang Dimana ia yang akan berusaha sebisa mungkin Untuk mendapatkan informasi Mobil siapakah itu Ya dimana ia yang mengunjungi sebuah bengkel yang lumayan besar Yang mendapati ada semua mobil yang penyok Nah dan ini adalah titik terang Dimana Verdi akan menemukan siapakah yang sudah menabrak mobil kakaknya Bella ya Ya pastinya disini Ya lambat laun Verdi akan mengontongi informasi Yang mana seharusnya ia dapatkan ya Ya jika memang ia sudah mendapati bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan Rianti Pastinya ia pun tidak akan segan-segan untuk mendatangi Rianti Dan meminta penjelasan dan pastinya Ia pun akan secepatnya memberikan perhitungan kepada Rianti Ya pastinya disisi lain Bustiska pun akan ketar-ketir Dan ia pun akan bertemu dengan Budita Dan pastinya disitu ada Gania ya Ya Gania pun disini sangat ketakutan sekali Ketika berada di rumah bersama dengan Verdi Ya disini Gania yang sudah mengetahui sifat dari Verdi Bahwa Verdi tidak akan pernah melepaskan siapa yang sudah mencelakai kak Bella ya guys Ya seperti yang disini para penonton pun sangat penasaran Apakah kejahatan diantara mereka berempat Yaitu Gania, Siska, Rianti, dan Rita akan terbongkar satu demi satu Ya kita doakan saja ya guys Ya disini Mimin khawatir Jika nanti Siska dengan Rita akan merencanakan sesuatu hal kembali Ya karena memang pastinya mereka pun khawatir akan terbongkar kejahatannya Nah kira-kira rencana apakah yang sedang mereka perbincangkan Atau mereka akan rencanakan kembali Ya disisi lain kira-kira bagaimanakah nasib dari Nado dengan Saleha Karena disini ya disini Nado masih beradaptasi dengan Saleha ya Ya meskipun kita pun tahu Saleha hanya mencintai Saleha Yes Nado hanya mencintai Saleha seorang Namun ketika melihat mata dari Saleha Karena disini adalah mata dari Bella Ya disini sepertinya Nado masih canggung pastinya ya guys Bukan bermaksud untuk menghindar Namun disini sepertinya Nado yang masih belum bisa beradaptasi Ya kita doakan saja Mudah-mudahan disini Nado secepatnya bisa beradaptasi Dan ia pun tidak selalu dibayang-bayangi oleh kehadiran Bella yang ada di Tubi Saleha ya guys Ya pasti akan sangat seru dan membuat kita penasaran dong Bagaimanakah kelanjutan ceritanya Tonton saja terus di episode-episode yang akan datang ya Ya disini Mimin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah selalu setia dengan channel ini Mimin juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika Mimin disini Dalam menyampaikan informasi ataupun ada sedikit prediksi amal aset Mimin mohon maaf ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih